BATAS DEMARKASI LAUT SELATAN Alegasi tersebut dibuat secara unilateral oleh pembuat regulasi dari partai berkuasa, namun mereka yang terlibat dalam summit membantah kebenarannya. Dalam hal ini, masalah ini harus diverifikasi secara menyeluruh, bahkan melalui investigasi parlemen seperti yang diperdebatkan oleh partai Senuri. Hal ini juga harus dijelaskan mengingat Moon Jae-in, kandidat presiden dari Partai Oposisi Democratic United Party, dan kepala staf mantan presiden Roh berjanji akan menjadi avatar bagi Roh, terutama untuk kebijakannya terhadap Korea Utara. Chong Moon-hun dari Partai Senuri mengatakan adalah sebuah audit parlemen terhadap Kementerian Unifikasi pada Senin. Selama summit pada 2007 pada tanggal 3 Oktober, Roh mengadakan pembicaraan satu lawan satu tertutup bersama pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong-il. Transkrip pembicaraan mereka menunjukkan bahwa Roh mengatakan kepada Kim bahwa NLL merupakan kepusingannya. Hal tersebut secara unilateral didorong oleh Amerika Serikat yang ingin menaklukkan lebih banyak daerah. Chow mengklaim bahwa Roh secara verbal menjanjikan Kim bahwa Korea Selatan tidak akan lagi menanggapi masalah perbatasan laut kontroversial, dan isu tersebut akan secara otomatis terselesaikan. Roh meminta Kementerian Unifikasi dan Badan Intelijen Nasional untuk menghancurkan transkrip tersebut. Namun dipercaya hingga saat ini transkrip tersebut masih berada di tangan mereka. Bertolak belakang dengan pengakuan mereka atas keberadaan transkrip tersebut. Berita menarik lainnya dapat Anda baca di situs di asian di di asian.asia. Terima kasih.